So, kemudian matikan kompor. Ini kita diamkan dulu, ademin selama kurang lebih 5 menit. Dan ini adalah nama dari resep saya yang kedua. Zipol itu adalah Italian Donut. So, saya perlu 125 ml air. Kemudian, saya ada di sini 125 gram mentega. Kemudian, antara 1 sampai 2 sendok makan gula. Saya mau pakai satu yang muncung saja. Garam, setengah sendok teh. Dan ini kita masak sampai dia mendidih. So, saya ada 150 gram tepung. Dan Anda cemplungkan semuanya sekalian ya. Jangan sedikit-sedikit. Aduk rata. So, kemudian matikan kompor. Ini kita diamkan dulu, ademin selama kurang lebih 5 menit. Oke, sambil nunggu dia adem. Saya mau menyiapkan apel saya. Apelnya mau kita parut. Buang bagian bijinya. Kemudian kita kupas. So. Kita parut. Nah, supaya ini tidak menjadi hitam. Ini adalah tips yang sering saya berikan di gula-gula. Kita potong sedikit jeruk. Boleh jeruk, boleh jeruk lemon. Boleh jeruk nipis. Ini kita... ...peres sedikit. Aduk lagi supaya semuanya tercampur dengan sari jeruknya. Jeruknya. Kemudian... ...adonan ini yang tadi sudah didinginkan. Kita taruh lagi di atas api. Dan kita panaskan selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Sampai dia benar-benar menggumpal menjadi 1. So, kalau sudah menggumpal seperti bola, seperti ini. Kita diamkan. Kita ademin dulu antara 10 sampai 15 menit. Sebelum kita campur dengan bahan yang lainnya. Adonannya agak sedikit dingin. Kemudian... ...kita pindahkan. Mulai kita campurkan telur. 3 telur. Dan... ...satu kuning telurnya saja. ...satu kuning telurnya saja. Kampur lagi. So, kemudian kita tambahkan apelnya. So. Lalu saya juga mau memberikan sedikit aroma jeruk. So. Hmm... Aromanya. Dan sambil menunggu... ...sampai adonannya agak sedikit adem. Saya mau mulai memanaskan minyaknya. Oke. Jadi harus agak banyak ya minyaknya. Apinya sudah cukup panas. Dan ada tekniknya. Kita menggunakan... ...2 sendok makan. Kita ambil sedikit. Kita ambil sedikit. Dia akan mengembang dengan bagus. Selesai sudah. Lalu sekarang... ...saya akan membuat... ...sausnya. Saus lapisan coklatnya. Saya ada... ...satu mangkok gula halus... ...yang sudah diayak. Kemudian... ...ini saya campur... ...dengan... ...100 ml krim kocok. So. Pelan-pelan kita aduk. Kita kasih kakao. Saya mau taruh 2 sendok... ...teh dulu. Dan ini kita... ...aduk aja agak sedikit lama. So. Kayaknya sudah pas ini. Kemudian... ...saya mau memberikan... ...sedikit aroma. Yaitu adalah... ...rum yang tanpa alkohol. Sedikit aja kurang lebih. Satu sendok teh. So. Kemudian... ...dengan bantuan... ...dua garpu... ...kita cemplungin... ...si... ...zipolnya. Oke. Dan... ...nanti saya teruskan... ...yang lainnya. Tentu saja... ...anda bisa... ...menghiasnya dengan... ...strawberry... ...apasihnya kita... ...taruh. Kita taruh beberapa strawberry. Dan... ...untuk... ...zipol yang terakhir... ...ada di piring. So. Dan ini adalah... ...zipol... ...donat Italia... ...versi... ...gula-gula.